. Assalamualaikum sahabat historian. Selamat datang di channel Histori Nusantara. Kali ini kita akan mengenang cerita 126 tahun kematian tragis Panglima Aceh Tekunyak Makam. Bagaimana kisahnya mari kita simak. Sebelum itu jangan lupa like, share dan subscribe bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Saat itu, sebagian besar wilayah Aceh ingin dikuasai oleh Belanda yang sedang menanti kesempatan dan mewujudkan niat jahatnya itu. Namun, niat jahat Belanda ini dengan cepat diketahui oleh Sultan Ibrahim Mansyursyah, 1838-1870, Sultan Aceh terbesar di abad ke-19. Akibatnya, Sultan pun meminta bantuan kepada seluruh warga Aceh, mulai dari orang biasa sampai para petinggi. Salah satunya adalah Panglima Tekunyak Makam. Setelah Sultan melihat prestasi yang berhasil dicapai dalam berpolitik, Cerdik memikirkan strategi militer, dan memiliki kepemimpinan yang bagus, barulah Tekunyak Makam diangkat menjadi muda biru syarkiah, yaitu penegak kedaulatan Aceh di bagian timur dan sebagai Panglima Mandala Kerajaan Aceh di Sumatera Timur dan Aceh Timur dengan wakilnya Tekunyak Muhammad atau Nyak Mamat, dari Perlak. Dengan pengangkatan dan kemampuan Cerdiknya dalam berperang, membuat Belanda memiliki rasa ketakutan yang hebat terhadap Tekunyak Makam. Belanda menilai bahwa setiap orang Aceh sama dengan 100 orang tentara Belanda. Namun untuk Tekunyak Makam, Belanda menilai 10 kali lipat lagi dari setiap orang Aceh dan ini bernilai sama dengan 1000 orang Belanda. Penilaian ini sesuai dengan fakta sejarah seperti yang dikutip dari buku Panglima Tekunyak Makam. Dengan kekuatan sedemikian, membuat Belanda selalu mencari cara untuk bisa mengalahkan Tekunyak Makam. Akhirnya pada 21 Juli 1896, tentara Belanda mendapatkan kabar bahwa Tekunyak Makam sedang berada dalam keadaan lemah. Beliau sedang mengalami sakit berat di Lamna dan jika Belanda menyerangnya, pasti dapat dihancurkan dengan cepat. Setelah mendengar kabar tersebut, Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel G.F. Soeter segera menuju Lamna, tepat pada 21 Juli menjelang 22 Juli 1896. Pasukan Belanda datang dengan strategi mengepuk dan berkombinasi bersama satu detasemen dari batalion yang ditempatkan di Kuala Gigian. Pasukan ini berjumlah kurang lebih 2000 orang tentara. Dengan kekuatan dan jumlah pasukan yang banyak ini, Belanda baru sanggup menghadapi seorang Panglima Aceh, Tekunyak Makam yang sedang sakit parah. Mengutip dari jurnal yang berjudul Tekupang 5 Polem Espurse, serangan Belanda yang secara tiba-tiba ini membuat desa Lamna tidak mempersiapkan strategi perang karena tidak ada yang memberitakan sebelumnya. Saat itu, rata-rata penduduk desa Lamna adalah perempuan, kakek-kakek yang sudah rentan, dan anak-anak kecil. Keadaan ini juga tidak dapat membendung ribuan tentara Belanda secara tiba-tiba untuk menyerang Tekunyak Makam yang berbaring lemah tak berdaya di atas tempat peristirahatannya. Dengan kebengisannya, Belanda menangkap Panglima Tekunyak Makam kemudian diangkat dan dibawa dengan tandu. Kemudian, istri dan penghuni lainnya yang berada di kediaman Nyak Makam juga digiring oleh para tentara dengan pisau tajam ke arah badan mereka. Tekunyak Makam dan sang istri dibawa menuju Kampung Gigian, tempat Letnan Kolonel Soeter sedang menunggunya. Meskipun wajah pucat pasi, badan kurus hanya tinggal kulit pembalut tulang, tetapi itu semua tidak menghentikan Kolonel Soeter untuk menyerang Tekunyak Makam. Soeter memancung kepala Tekunyak Makam dalam keadaan yang terikat dan terbaring di atas tandunya. Setelah itu, tubuh Nyak Makam dicincang sampai hancur secara bergantian oleh para 2000 tentara Belanda lainnya dengan penuh semangat. Kematian Tekunyak Makam disaksikan secara langsung oleh istri dan anaknya. Selain itu, penduduk lama pun digiring oleh pasukan Belanda untuk menyaksikan kematian Tekunyak Makam di Kuala Gigian, Aceh. Terima kasih telah menonton sampai habis, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Sampai jumpa lagi, silahkan tinggalkan komentarnya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.